Intro Uji coba aspal baru sebelum WSBG Mandalika 2022 Sirkuit Mandalika datangkan sejumlah komunitas motorsport Uji coba aspal sirkuit Mandalika telah berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu kemarin Tujuan pengujian ini adalah untuk mencoba kekuatan dari aspal baru sirkuit Mandalika Bagaikan balapan sungguhan beberapa motorsport yang didatangkan ke sirkuit Mandalika Langsung dipacu keliling sirkuit Mandalika dengan kecepatan penuh Pengujian aspal baru ini berlangsung cukup lama dan hasilnya sangat bagus Karena saat cuaca panas menyengat aspal sirkuit Mandalika terlihat begitu lengket Ada beberapa motorsport yang didatangkan ke sirkuit Mandalika Termasuk motor Ducati dengan tulisan VR46 Racing Team Ada juga dari Honda dan Yamaha Begitu seru dan antusias para pemotor pengujian aspal sirkuit Mandalika tersebut Tak mau galah juga CEO MGPE Priandisatria juga ikut meramaikan uji coba sirkuit Mandalika tersebut Waktu juga semakin mepet setelah pengujian aspal ini sirkuit Mandalika kembali akan menggelar balap superbike Untuk event World SBK Indonesia 2022 pada 12 dan 13 November mendatang World SBK Indonesia 2022 adalah putaran ke-11 dari kalender kejuaraan dunia superbike atau World SBK 2022 Ducati baru saja memposting di akun media sosial bahwa mereka akan segera ke sirkuit Mandalika Salah satunya dari tim Aruba Ducati memposting ridernya saat keluar dari pet dog Mandalika Mereka menuliskan caption Mandalika soon hashtag forza Ducati Selain itu mereka juga mengunggah keseruannya saat WSB game Mandalika 2021 lalu Dalam unggahan video tersebut menampilkan sebuah video dari tim Aruba Ducati yang berusaha menerangkan hujan menggunakan sapu lidi di depan penonton keseruan itu membuat tim Aruba Ducati ini bernostalgia di kalah balapan di sirkuit Mandalika Terima kasih telah menonton! Persiapan terkini logistik para pembalap World Superbike secara bertahap juga telah tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai Sabtu kemarin Logistik ini merupakan barang penting milik pembalap dan tim Benorna yang akan digunakan dalam event bergensi yang berlangsung 11 sampai dengan 13 November 2022 dengan estimasi penonton mencapai 50 ribu orang 81,820 ton logistik para pembalap WSBG juga sudah diangkut ke sirkuit Mandalika Tinggal menunggu kedatangan pembalap dan beberapa logistik susulan untuk gelora WSBG Mandalika 2022